Pendekar Seratus Hari Jilid 12 Bagian 56 Wanita Cantik, Jin Kian Pak Cu Karena lengannya ditutup ujung kenghun pit, menjeriklah cuing kesakitan Sedemikian kesakitan sampai tubuhnya gemetar Melihat itu barulah si Allah senghentikan langkah Dia mengertek gigi tetapi tak berani turun tangan Hanya sepasang biji matanya yang makin menyala merah Berani menyerang lagi, jangan sesalkan kalau aku bertindak kejam Ligiyok HOU tertawa mengekeh Baru ia berkata begitu tiba-tiba dari belakang terdengar orang memakinya dengan nada sedingin es budak keparat Masih begitu muda umurmu mengapa sudah belajar menjadi manusia buas yang kejam Mendengar nada suara itu, segera si Allah sengh berseru, apakah leng lo cilampu Cepat Ligiyok HOU berpaling dan setombak dari tempatnya, entah kapan datangnya Tegak seorang tua baju putih, jenggot putih dan bertubuh tinggi besar Wajah orang tua baju putih sedemikian dingin sekali Dan saat itu dia alihkan pandang matuk kepada si Allah sengh Begitu beradu pandang dengan mata orang tua baju putih itu, gemetarlah tubuh si Allah sengh Mengapa? Si Allah sengh dapat memperhatikan dan mendapat kesan bahwa sinar mateleng tiong siangh itu tidaklah memancarkan sinar kasih sayang seperti beberapa waktu yang lalu Tetapi suatu pancaran matel orang asing tak kenal pada si Allah sengh Jaga Ligiyok HOU tak kalah kejutnya Serentak ia berteriak, kakek wajah dingin leng tiong siangh Cepat kakek itu memandang Ligiyok HOU Beberapa saat kemudian baru berkata dengan nada dingin Kalau kenal padaku, mengapa engkau tak lekas berlutut dan memberitahukan perguruanmu serta nama suhumu? Apakah harus menunggu sampai aku turun tangan? Nadanya angkuh sekali, sebagai seorang ciampu yang memberi perintah kepada seorang yang lebih muda Ligiyok HOU kerutkan alis lalu tertawa Jumawa, serunya Mungkin orang lain tentu akan takut setengah mati kepadamu Tetapi jangan engkau kira aku sudi bertekuk lutut di hadapanmu Kalau engkau mempunyai kepandayan, ayo kita coba-coba adu kepandayan Leng tiong siang terkesiap kemudian tertawa dingin Nadanya mirip dengan burung hantu yang berbunyi di tengah malam Ah, tak kira selama empat puluh tahun malang melintang di dunia persilatan Ternyata baru hari ini aku berjumpa dengan seorang budak ingusan yang sombongnya bukan kepalang Ganasnya luar biasa Ah ternyata di bawah sinar matahari ini, orang masih berhati angkara murka Habis berkata ia terus maju menghampiri Ligiyok HOU Ligiyok HOU mundur tiga langkah lalu membentak keras-keras Berhenti, kalau tak mau berhenti, aku akan Biar dia engkau bunuh, aku pun tak ada sangkut pautnya Tukas Leng tiong siang Sinar putih melayang dan tau-tau Leng tiong siang pun sudah meluncur untuk melontarkan hantaman Ligiyok HOU terkejut ketika merasa telah dilanda oleh gelombang angin yang amat dasyat Ia menggembur keras lalu balas memukul dan membawa cuing loncat mundur beberapa langkah Tetapi sebelum kakinya menginjak tanah, bayangan Leng tiong siang sudah memburu dengan taburkan dua buah pukulan Kejut Ligiyok HOU bukan kepalang Namun dia seorang pemuda yang cerdik dan licik Kenghempik ditaburkan untuk menyongsong pukulan lawan Sedang cuing ditarik di mukanya sebagai perisai Melihat itu siow laseng berteriak, Leng lo ciam pual, hentikan tanganmu, bum Dua arus tenaga kuat, melanda tubuh nona itu Cuing mengerang tertahan, mulutnya mengumur darah segar Dan seketika darah itu pun pingsan Tetapi arus tenaga pukulan Leng tiong siang itu pun melemparkan Ligiyok HOU sampai setombak jauhnya Dan jatuhlah pemuda itu terduduk di tanah Rupanya Leng tiong siang tak mengacuhkan seruan siow laseng tadi Ia berteriak, ho, kiranya murid jahat dari banjin kiong Terimalah sebuah pukulanku lagi Sesosok bayangan putih melayang bagai kilat menyambar Dan sebuah pukulan yang mengeluarkan deru angin segera berhamburan Saat itu pikiran dan semangat Ligiyok HOU masih kabur Menyadari bahaya maut yang mengancam dirinya Tiba-tiba ia mendapat pikiran Sambil memeluk tubuh cuing Ia berjumpalitan loncat ke belakang sampai beberapa langkah Siow laseng, lekas cegah dia Atau aku tak dapat menanggung keselamatan jiwa cuing ini Ia berteriak Seiring dengan seruan itu Siow laseng pun lintangkan pedang menghadang Leng tiong siang Leng lo ciam pual Jika engkau tak mau berhenti menyerang Jangan salahkan kalau aku akan merintangi engkau Serunya dengan nada syarat Lang tiong siang membentak, celaka Engkau juga berani merintangi aku Tiba-tiba ia menghantam lagi lalu Dengan sebuah gerak yang aneh Menyelinap dari samping Siow laseng terus menyerbuli Giyok HOU Siow laseng terkejut sekali Segera ia mainkan jurus Tian Ong Wiwi Sebuah jurus dalam kitab ilmu pedang Tian Tukiam Keng yang dipelajarinya dengan sungguh-sungguh Melihat gerak ilmu pedang yang sedemikian hebatnya Mau tak mau Leng tiong siang terkesiap juga Diam-diam ia memuji Siow laseng seorang pemuda yang berisi Diam-diam ia kerahkan hawa murni Tanpa kaki dan tubuh bergerak Tau-tau ia sudah berkisar ke samping Untuk melepaskan diri dari hamburan sinar pedang ular emas Melihat Kera Leng tiong siang menghindar serangan pedangnya Kejut Siow laseng bukan kepalang Ia kagum sekali Siow laseng tetap memburu karena bagaimanapun serangan Leng tiong siang itu tentu akan membahayakan jiwa cuing Kali ini Leng tiong siang tak mau menghindar lagi Selekas ujung pedang hampir mengenai dirinya Tiba-tiba ia membentak keras raya menutupkan jari kirinya ke batang pedang Terdengar suara erang tertahan Siow laseng telah terpental sampai beberapa langkah ke belakang Walaupun pedang tak sampai terlepas jatuh tetapi ia rasakan lengan kanannya kesemutan Bahkan separoh tubuhnya terasa kaku juga Hai, hendak lari kemana engkau budak Leng tiong siang berteriak Ternyata pada saat Siow laseng menyerang Leng tiong siang diam-diam Ligiyok hao membawa cuing lari Tetapi Leng tiong siang tahu Leng tiong siang lemtikan ilmu tutupkan jari ke arah punggung Ligiyok hao Ia hendak menutup dua buah jalan darah Tianen dan Koi di punggung pemuda itu Kemudian masih disusuli lagi dengan sebuah pukulan Saat itu kaki Ligiyok hao masih terangkat ke atas Atau tiba-tiba punggungnya terasa disambar angin tajam Walaupun tahu bahwa pukulan lawan segera akan tiba Namun ia tak berani menangkis Cepat ia kisarkan tubuh lalu menyerempaki dengan gerak lompatan jungkir balik dan melayang turun beberapa langkah Lalu hendak gerakan kenghun pit Boom! Ternyata pukulan Leng tiong siang itu tepat sekali mendarat di punggung Ligiyok hao Pemuda itu muntah darah dan tubuhnya terhuyung menjorok ke muka sampai dua tombak jauhnya Tetapi cuing pun menderita juga Karena punggung Ligiyok hao utermakan pukulan, maka tubuh gadis itu pun mencelat ke udara Cepat sekali si Allah seng loncat untuk menyanggapi tubuh si darah Rupanya Leng tiong siang benci setengah mati kepada Giyok hao yang dianggapnya amat kejam Tanpa memberi kesempatan lagi, orang tua baju putih itu dorongkan kedua tangan ke arah tubuh Giyok hao yang masih belum sempat berdiri tegak Pada detik-detik pukulan maut Leng tiong siang haada merenggut jiwa Giyok hao Sekonyong-konyong sesosok tubuh kecil meluncur bagai sebuah bintang jatuh Boom! Terdengar letupan keras Bahu kakek wajah dingin itu terhuyung sehingga tubuhnya mundur selangkah Wajahnya menampilkan rasa kejut yang tak terperikan Dan saat itu di tengah gelanggang telah muncul seorang wanita pertengahan umur yang amat cantik Wanita cantik itu kerutkan dahi dan berseru melengking Leng Heng, 40 tahun berpisah rupanya watakmu masih sepanas dahulu Sejenak terkejut, Leng Tiong siang pun tenang kembali serunya Ho, kiranya Dewi Mega Uisiul Bwe Ah, walaupun sudah berselang 40 tahun namun engkau masih tetap awet muda dan cantik Sungguh tak kira bahwa setelah muncul kembali setelah bersembunyi selama 40 tahun Leng Tiong siang masih mempunyai kesempatan untuk melihat keagungan Dewi Mega Wanita cantik yang disebut dengan nama Dewi Mega Uisiul Bwe itu tampak agak berubah cahaya mukanya Sepasang matanya agak memancar kilat tajam tetapi pada lain saat tenang kembali Ah, lengheng pandai berolok-olok 40 tahun banyak sekali terjadi perubahan dalam kehidupan manusia Yang tua makin tua yang muda bertambah besar Dan kita pun semakin tua Tiba-tiba Ligiyok H.O.U. yang terpukawakan kemunculan Dewi Mega Uisiul Bwe Sesaat setelah pulih ketenangannya, segera menghampiri dan memberi hormat Terima kasih atas pertolongan locian pua Ligiyok H.O.U. akan mengingat budi itu selama-lamanya Katanya Dewi Mega Uisiul Bwe menyahut dengan dingin Ih, jangan kira kalau aku hendak menolongmu Nanti apabila engkau mengetahui siapa diriku Mungkin engkau tak sempat lagi melarikan diri Suhu, engkau Tiba-tiba Hun In berteriak Tetapi ia segera terkejut ketika pedangnya dihantam golok angpiau hingga terlempar ke udara Telapak tangan nona itu serasa pecah Darah pun mengucur dan wajahnya pucat Tetapi rasa kejut yang tampil pada kerut wajahnya itu bukan dikarenakan luka pada tangannya Melihat itu Siaw Le Seng cepat loncat menghampiri Adik Hun In, engkau kenapa? Tetapi pada saat tangan Siaw Le Seng menjamah darah itu Serangkum gelombang tenaga yang tiada bersuara telah melanda punggung Siaw Le Seng Pemuda itu terkejut dan cepat loncat beberapa langkah ke samping Ketika berpaling, tampak baik Leng Tiong Siang maupun Dewi Mega Ui Siu BWM Masih tegak di tempatnya masing-masing Seperti tak terjadi suatu apa Siaw Le Seng marah Ia tahu bahwa Ligiyok HOU tak mungkin memiliki tenaga sakti semacam itu Tentulah Leng Tiong Siang yang melancarkannya Orang tua celaka, serunya dengan murka Siaw Le Seng tak merasa mempunyai permusuhan kepadamu Tetapi mengapa engkau menyerang secara gelap? Engkau menyaru jadi Leng Tiong Siang, hektometer Aku akan melucuti kedokmu Mendengar itu seketika berubah cahaya muka Leng Tiong Siang, bentaknya Budak gila, jangan memfitnah orang senakmu sendiri Siapa yang menyerangmu secara gelap? Aku Leng Tiong Siang, juga seorang tokoh yang dikenal orang Masakan tak malu melakukan perbuatan serendah itu Kita tak saling kenal mengenal bagaimana engkau menuduh aku seorang Leng Tiong Siang palsu Hektometer, budak liar, kalau tak ku berimu hajaran, engkau tentu belum tahu rasa Siaw Le Seng terkesiap mendengar kata-kata Leng Tiong Siang bahwa orang itu tak pernah kenal kepadanya Seketika ia teringat akan peringatan orang tua peniup seruling bahwa Leng Tiong Siang yang muncul dewasa ini Walaupun nada gerak-geriknya memang menyerupai, tetapi bukan Leng Tiong Siang yang sesungguhnya Hektometer, kalau tidak mau membuka kedokmu, terpaksa aku akan Berkata sampai di situ Siaw Le Seng terus mainkan pedang ular emas dalam jurus yang maut Tiga jurus berturut-turut telah dilancarkan kepada Leng Tiong Siang Yang diserang Leng Tiong Siang, tetapi entah bagaimana tiba-tiba Dewi Mega gerakan tangannya Untuk membuat gerakan setengah lingkaran dan dua gulung tenaga sakti yang lunak telah meluncur Seketika Siaw Le Seng merasakan taburan pedangnya itu seperti terbenam ke dalam lumpur Dan karena terlambat untuk menghindar, dia pun terdorong sampai tiga-empat langkah ke belakang Bukan saja Siaw Le Seng bahkan Leng Tiong Siang sendiri terkejut sekali Setitik pun ia tak menyangka bahwa setelah empat puluh tahun berpisah Kini Dewi Mega Ui Siu Bwe telah memiliki tenaga sakti lunak yang sedemikian sakti Tampak Dewi Mega berpaling ke arah Siaw Le Seng, serunya dengan tertawa Yang melancarkan tenaga tiada suara untuk menghalangi engkau tadi adalah aku Bukan Leng Tiong Siang Harap jangan salah paham kepada Leng Tiong Siang Nadanya lembut dan merdu bagaikan burung kenari berkecau Siaw Le Seng terkejut dan terlongong-longong Tiba-tiba ia dikejutkan oleh sebuah jeritan mengaduh dari mulut Hun Ing Ketika berpaling, dilihatnya nona itu berjungkir balik beberapa kali di udara dan terus jatuh di tanah Seorang algojo baju hitam segera ayunkan tangannya untuk memukul punggung nona itu Hun Ing menjerit, mulutnya muntah darah dan lunglailah ia ke tanah Dari empat penjuru empat orang algojo baju hitam segera berhamburan menyerbu dan ayunkan golok gergajinya untuk membunuh Hun Ing Siaw Le Seng terkejut sekali Tetapi ia terpisah pada jarak yang jauh Tak mungkin dapat menolong, nona itu Pada saat Hun Ing terancam maut, sesosok bayangan kecil segera meluncur ke udara Dan serempak terdengarlah jeritan ngeri dari dua orang algojo baju hitam yang terlempar beberapa tombak jauhnya Ang Piau dan seorang algojo baju hitam telah terlepas senjatanya dan mundur sampai tujuh delapan langkah Keduanya tercengang seperti terbang semangatnya Dalam keremangan cuaca malam, tampak seorang wanita baju biru tegak di tengah gelanggang Ang Piau terngangam melihat kecantikan wanita itu Ya, wanita itu memang terlalu cantik sekali Setiap metu yang memandang, pasti akan terlongong-longong kehilangan semangat Im Kian Li tiba-tiba Sio Laseng dan Ligio Kaou serempak berteriak menyebut wanita yang muncul itu Ya, memang pendatang itu bukan lain ialah Im Kian Li atau Putri Noraka, kakak seperguruan dari Hun Ing Tiba-tiba Dewi Mega tertawa gelak-gelak lalu berseru, lekas tangkap murid hianat itu Im Kian Li segera mencengkeram tubuh Hun Ing yang rebah di tanah lalu dengan sebuah loncatan yang mengagumkan Ia sudah berada di samping suhunya, Dewi Mega Ui Siu Bwe Ligio Kaou menyurut mundur dua langkah dan barteriak kaget Engkau, engkau ini Jin Kian Pak Chu Hampir Sio Laseng tak percaya pada dirinya sendiri bahwa wanita cantik Dewi Mega Ui Siu Bwe itu Ternyata suhu dari Hun Ing kepala dari lembah kumandang yang bergelar Jin Kian Pak Chu Bagian 57 Momok Ban Jin Kiong Chu Dalam alam pikiran Sio Laseng, Jin Kian Pak Chu itu tentu seorang momok yang ganas Seorang durjana yang berwajah seram Sama sekali tak pernah terlintas dalam benaknya Bahwa ketua lembah kumandang yang termasyur ganas itu ternyata seorang wanita yang secantik bidadari Saat itu tampak Jin Kian Pak Chu masih tetap tenang seolah-olah tiada terjadi suatu apa Pelahan-lahannya menghampiri Im Kian Li yang masih mengurut Hun Ing Cepat sekali Jin Kian Pak Chu telah memeriksa dengan teliti, tulang, urat-urat di tubuh Hun Ing Dan saat itu juga Jin Kian Pak Chu pun sudah memutuskan sesuatu yang penting Hal itu memang sudah terkandung dalam hatinya selama 20 tahun Sesaat kemudian tambah cahaya muka Jin Kian Pak Chu berseri girang Ia mengeluarkan sebuah kotak kemala dan menuang sebutir pil yang terbungkus lilin Selekas lilin dipecah maka berhamburan hawa yang luar biasa harumnya Pil berwarna biru itu lalu dimasukkan ke mulut Hun Ing Lo Seng memperhatikan wajah Leng Tiong Siang menampil kerut keheranan Mulutnya hendak bergerak membuka suara tetapi tak jadi Sekonyong-konyong Sio Lo Seng teringat sesuatu yang terjadi pada diri putri neraka Bukankah Im Kian Li itu telah berubah menjadi seorang manusia yang hilang kesadaran pikirannya dan tak ubah seperti mayat hidup Jin Kian Pak Chu, cepat Sio Lo Seng berteriak keras-keras Apakah hengkau hendak menjadikan dia seorang bumi? Sio Lo Seng terus loncat menerjang dengan pedang ular emas Namun Jin Kian Pak Chu hanya tertawa dingin dan menyurut mundur Serempak dengan itu empat dayang baju biru pengawal Jin Kian Pak Chu Serem tak maju menyongsong Sio Lo Seng Walaupun tidak sesakti kepandayan Im Kian Li tetapi karena mereka maju berempat Terpaksa Sio Lo Seng harus waspada Cepat pemuda itu memutar pedangnya untuk melindungi dirinya yang terpaksa harus mundur beberapa langkah Tiba-tiba Leng Tiong Seng luncur ke dekat Im Kian Li dan mengawasinya dengan cermat Wanita ini bukankah Siong Ho Al Yong Li Pui Siu Li yang telah menghilang sejak empat puluh tahun yang lalu? Mengapa sekarang dia menjadi seperti begini? Tiba-tiba Leng Tiong Seng berkata Jin Kian Pak Chu mendengus Ah, kiranya engkau masih mengenalinya Sayang dia sudah tak kenal lagi padamu Seketika cahayamu kaleng Tiong Seng berubah, serunya dengan nada gemetar Hektometer, engkau seorang wanita beracun Wajahmu secantik bidadari tetapi hatimu seganas ular berbisa Sungguh tak kukira bahwa engkau sampai hati untuk menurunkan tangan ganas kepada sumuaimu sendiri Siu La Seng terbeliak kaget Pikirnya Oh, kiranya Im Kian Li ini wanita yang diagungkan oleh dunia persilatan sebagai jelita nomor satu dalam dunia Tetapi pada lain kilas menggigilah hati La Seng demi teringat akan perbuatan ganas dari Jin Kian Pak Chu Yang amat kejam sampai hati menjadikan sumuaimu sendiri seorang mumi atau mayat hidup Jin Kian Pak Chu mengerut dahi tetapi sesaat kemudian ia tertawa hambar Itu urusan antara aku dan sumuaiku sendiri Lebih baik engkau jangan ikut campur Dan lekaslah engkau mengejar kenghun pit itu saja Karena kalau terlambat, mungkin pusaka itu sukar engkau dapatkan lagi Mendengar itu Siu La Seng cepat berpaling Dilihatnya saat itu diam-diam Li Giok H.O.U. sudah menyelinap 3-4 tombak jauhnya Rupanya sudah bersiap-siap hendak kabur Ketika mendengar kata-kata Jin Kian Pak Chu, kejut Giok H.O.U. bukan kepalang Dan karena jejaknya sudah diketahui, ia pun segera anjot tubuh melarikan diri Berhenti bentak sesosok tubuh baju putih yang bagaikan bintang jatuh, sudah meluncur ke muka Giok H.O.U. lalu mendorongkan kedua tangannya Giok H.O.U. masih belum jelas siapa yang menghadang jalannya itu Bahwa tahu-tahu ia rasakan segelombang tenaga sakti melanda dengan gugup ia terus memutar Keng Hun Pit untuk melindungi diri Ternyata langkah yang diambil Giok H.O.U. itu memang tepat Sesaat penghadang baju putih itu atau yang ternyata Leng Tiong Siang Lupa bahwa Keng Hun Pit itu sebuah pusaka yang khusus diciptakan untuk menghapus tenaga dalam lawan Begitu pukulan beradu dengan ujung pit Leng Tiong Siang mengerang tertahan dan terhuyung mundur sampai tiga langkah Sedangkan Giok H.O.U. juga menggigil bahunya karena pukulan lawan Tetapi ia cepat mengetahui bahwa Keng Hun Pitnya itu dapat mengatasi lawan Kesempatan itu sudah tentu tak dia sia-siakannya Cepat ia menerjang maju sambil taburkan Keng Hun Pit Tetapi ternyata Giok H.O.U. telah salah hitung Leng Tiong Siang bukan tokoh sembarangan Sesaat menyadari kalau salah langkah Segera ia kerahkan tenaga dalam kearah lengan kirinya Ia menduga Giok H.O.U. tentu akan menyerang lagi Dan ternyata dugaan itu memang tepat Pada saat Giok H.O.U. menerjang Leng Tiong Siang segera menyongsong dengan sebuah pukulan Terdengar jeritan ngeri ketika Giok H.O.U. terlempar sampai jungkir balik tiga kali di udara Ketika jatuh pada jarak tiga tombak jauhnya Pemuda itu sampai dua kali muntah darah Jelas dia menderita luka yang tidak ringan Rupanya Leng Tiong Siang benci sekali kepada Giok H.O.U. yang dianggapnya kejam dan ganas Segera ia loncat ke muka pemuda itu dan lepaskan sebuah tendangan ke arah kepala Giok H.O.U. Apabila kena tendangan maut itu tentu akan memberantakan benak pemuda itu Tetapi lagi-lagi terjadi rintangan Kali ini datangnya dari empat dayang baju biru yang berhamburan loncat ke muka Giok H.O.U. Lalu serempak menghwantam Leng Tiong Siang terkejut Buru-buru ia lepaskan sebuah pukulan biat gong Chiang untuk menyongsong Walaupun tidak sesakti imkian Li, namun keempat dayang itu pun tergolong jago silat yang tinggi kepandainya Tetapi karena mereka menyerang berempat, tenaganya pun bukan kepalang dasyatnya Benturan aduk pukulan itu hanya menyebabkan mereka berempat terpental ke udara tetapi dapat melayang turun pula dengan selamat Leng Tiong Siang marah Dengan diantar gemboran keras, ia ayunkan tangan kanannya Tiba-tiba Jin Kian Pahcu loncat menghampiri, mencengkeram tubuh Li Giok H.O.U. seraya membentak keempat dayang itu Mundur, jangan berani menyambuti pukulannya Keempat dayang itu pun cepat loncat menghindar Makin marah Leng Tiong Siang karena pukulannya mengenai angin kosong Serunya kepada Jin Kian Pahcu Uisyu BWE, apakah engkau hendak cari perkara dengan aku? Jin Kian Pahcu tertawa melengking Ah, mana aku berani cari gara-gara dengan kau, sahutnya Aku hanya ingin membantu kepada Leng Tiong Siang yang berwajah dingin tetapi berhati panas Supaya jangan mengadakan pembunuhan-pembunuhan yang berdosa Lepaskan budak itu seru Leng Tiong Siang dengan wajah makin membeku Jin Kian Pahcu lepaskan tangan dan jatuhlah Giok H.O.U. terkulai di tanah Budak ini sudah aku lepas Jin Kian Pahcu tertawa Tetapi rupanya Leng Tiong Siang masih kurang puas karena Giok H.O.U. Menyambar kenghun pik di tangan Giok H.O.U., Jin Kian Pahcu segera melemparkan ke arah Leng Tiong Siang Setitik pun Leng Tiong Siang tak mengira bahwa begitu mudah sekali Jin Kian Pahcu mau menyerahkan pusaka yang menjadi idam-idaman kaum persilatan kepadanya Dengan tersipu-sipu merah, Leng Tiong Siang menyambuti benda itu Siaulah Seng terkejut Ia mempunyai kesan tak baik terhadap Leng Tiong Siang karena orang tua itu sudah tak mempedulikan keselamatan Jiwa Chu Ing Dia teringat pula akan keterangan orang tua peniup seruling bahwa Leng Tiong Siang yang muncul sekarang ini bukanlah Leng Tiong Siang yang asli Kini Jin Kian Pahcu telah memberikan pusaka sakti semacam kenghun pit kepada Leng Tiong Siang Walaupun Loh Seng tidak mempunyai keinginan untuk memilikinya, tetapi ia tak rela kalau pusaka itu sampai jatuh ke tangan seorang seperti Leng Tiong Siang Serentak timbul keputusannya untuk menggagalkan peristiwa itu Siaulah Seng segera loncat menyambar kenghun pit Sudah tentu Leng Tiong Siang marah sekali Serentak ia lepaskan sebuah pukulan biat gong chi yang ke arah anak muda itu, sedang tangan kirinya berusaha untuk menyambar kenghun pit Siaulah Seng memang tak menginginkan pit pusaka itu Cepat ia menghindar ke samping lalu menghantam kenghun pit Terkena hantaman Siaulah Seng, kenghun pit mencelat ke samping Karena tangan kirinya menyambar angin, cepat Leng Tiong Siang berputar 90 derajat lalu melayang ke arah kenghun pit Seorang albojo baju hitam dari Ban Jin Kiong yang kebetulan berdiri di samping, cepat geliatkan tubuh untuk menyambar pit itu Tetapi dia terhuyung-huyung sampai setombak jauhnya akibat hebatnya tenaga luncur kenghun pit Keempat dayang baju biru, bagaikan kupu-kupu serentak berhamburan menyerang Baru alkojo baju hitam itu berdiri tegak, ia sudah dikurung oleh keempat dayang dan diserang Melihat itu Leng Tiong Siang menggembur dan menghantam keempat dayang itu Kala ini ia gunakan tenaga penuh untuk menghantam sehingga sampai mengeluarkan deru angin yang keras Tetapi ketika angin pukulan tiba, keempat dayang itu serempak melambung ke udara sampai dua tombak tingginya Bagaikan dua pasang kupu-kupu berterbangan meluncur dari udara, mereka meluncur turun dan menyerang algojo baju hitam lagi Sudah tentu algojo baju hitam itu amat kaget Cepat ia mainkan golok gergajinya untuk melindungi diri seraya menyurut mundur sampai setombak jauhnya Sekonyong-konyong Jin Kian Pahcu meluncur ke belakang algojo baju hitam itu lalu menghantam punggungnya Tindakan Jin Kian Pahcu itu mengejutkan orang Mereka tak menyangka bahwa seorang tokoh, setingkat kedudukannya seperti Jin Kian Pahcu, ternyata mau menyerang dari belakang pada seorang anak buah barisan dari ban Jin Kiong Tetapi peristiwa yang tak terduga-duga telah terjadi Algojo baju hitam yang mengenakan kerudung muka hitam itu mengembor keras Tangan kiri memainkan golok ke arah keempat dayang Tangan kanan tiba-tiba mengarahkan kenghumpit pada Jin Kian Pahcu yang menyerang dari belakang Kemudian masih menyusuli dengan tendangan berantai Terdengar jerit melengking tajam dan lambung Jin Kian Pahcu pun termakan sebuah tendangan sehingga tersurut mundur sampai tiga langkah Jin Kian Pahcu tercengang kejut seolah-olah tak percaya apa yang dialaminya saat itu Sio Loseng pun terkejut Ia tak menyangka bahwa dalam barisan Algojo ban Jin Kiong yang terdiri dari 47 orang itu ternyata masih terdapat seorang jago yang berkepandaian sedemikian hebatnya Sejenak memandang orang baju hitam itu, meluaplah hawa pembunuhan pada dahi Jin Kian Pahcu Ia tertawa mengikik Sungguh tak kira Kalau parit hampir dapat menterbalikan perahu Hampir saja aku kena engkau kelabui Setengah hari berada di sini, kiranya baru ku ketahui kalau Chu Jin, ketua, bersembunyi di dalam barisan Algojo Sungguh pintar sekali Tiba-tiba Algojo baju dan berkerudung muka hitam itu menengadahkan kepala tertawa panjang Tiba-tiba ia mencabut kain kerudung muka dan segera tampaklah sebuah wajah yang berlainan Rambutnya mirip seperti seorang imam tetapi wajahnya masih tetap tertutup oleh sebuah kain sutra hitam Melihat orang itu serintak Siow Leseng pun berseru Ketua Ban Jin Kiong, Ban Jin Hoan Ayah, serintak Ligiok H.O.U pun berteriak kaget Dia sendiri juga tak pernah menyangka bahwa ketua Ban Jin Kiong itu akan menyelundup ke dalam barisan Algojo baju hitam Bagai seorang anak yang menderita dilukai orang Serta merta Ligiok H.O.U lari menghampiri ketua Ban Jin Kiong itu Plak, plak Bukan tegur sapa yang mesra tetapi dua buah tamparan ke pipi yang diperoleh Ligiok H.O.U dari ketua Ban Jin Kiong itu Karena tak menyangka, pipi Ligiok H.O.U pun begap dan mengucurkan darah Tamparan itu aneh sekali Tiada seorang pun yang tahu kera ketua Ban Jin Kiong menampar Yang diketahui orang hanya dia gerakan tangan dan tahu-tahu Ligiok H.O.U sudah begap pipinya Ayah, Ligiok H.O.U menjerit Ketua Ban Jin Kiong tak menghiraukan Ia mengangkat tangan dan menampar lagi Tamparan itu memang aneh Ligiok H.O.U tahu tangan ayahnya melayang tetapi dia tak berani menghindar Dan andai kata ia berani pun tak mungkin dapat menghindar Seketika ia rasakan kepalanya pening dan darah menyembur dari mulutnya Dua buah tamparan yang belakangan itu rupanya lebih berat dari yang tadi Telinga Giyok H.O.U sampai tergangi yang dan tubuhnya menggigil keras H.O.U Ji, tahukah engkau kesalahanmu Tegur Ketua Ban Jin Kiong Wajah Giyok H.O.U berubah Biluk, seketika ia jatuhkan diri dan berseru dengan nada gemetar Ya, aku merasa bersalah Mohon dihukum Tiba-tiba Jin Kiong Pak C.O.U tertawa mengekeh Ban Jin Hoan, kalau mau mengurus urusan rumah tangga Silahkan pulang dulu Hai, hai Wanita itu berseru pula Ban Jin Hoan, sekarang aku hendak membuat perhitungan dengan engkau Beberapa hari yang lalu engkau telah menyelunduk masuk ke dalam lembah kumandang dan membunuh 17 anak buahku Sebenarnya hendak ku beri tanda metu kepada anakmu yang manis itu supaya melapor kepadamu Tetapi tak kira engkau sudah datang sendiri Tampak Ketua Ban Jin Kiong berputar diri dan berkata tenang Aku, Ban Jin Hoan, selalu menarik garis antara budi dan dendam Setiap budi tentu ku balas, setiap dendam ku himpaskan Karena aku sudah tiba kemari, tentu akan menyelesaikan urusan ini dengan engkau Tetapi harap tunggu setelah ku bereskan beberapa persoalan Dia kebutkan lengan baju dan berseru kepada Li Giok Hau Hau Ji mengapa tak lekas bangun Dengan beringsut-ingsut Giok Hau bangun lalu berkata dengan gemetar Terima kasih atas budi ayah yang telah memberi keringanan hukuman atas kesalahanku mencemarkan nama ayah Sio Loseng terkejut, pikirnya huh, mengapa karena kepandainya kalah dengan orang dia dianggap mencemar nama baik Ban Jin Hoan? Lucu benar Saat itu cuaca sudah gelap Suasana di gelangang pun sunyi senyap Tiada seorang pun yang berani buka suara Juga tiada yang berani bergerak Sa pasang menceban Jin Hoan berkilat-kilat memandang ke sekeliling penjuru, ke setiap orang yang berada di tempat itu Seolah-olah hendak membaca hati setiap orang Terakhir ia mencurahkan pandang matanya ke arah Leng Tiong Siang Leng Tiong Siang serunya pelahan-lahan Apakah engkau masih ingat akan janji pada 18 tahun berselang? Bagian 58 Pendeta sakti, tai hui sini sahut Leng Tiong Siang dengan dingin, mengapa tidak? Bagus seru Ban Jin Hoan dengan nada syarat Sekarang aku hendak bertanya kepadamu Menurut perjanjian itu kera bagaimanakah aku akan mengembalikan ke hunpit? Setelah 18 tahun, akan minta kepadamu, sahut Leng Tiong Siang Kalau sudah tahu harus minta kembali kepadaku Mengapa engkau menggunakan kekerasan untuk merebut dari tangan Giyok Hau? Apakah engkau hendak menelan janjimu lagi? Pertanyaan itu membuat Leng Tiong Siang tak dapat menjawab Beberapa saat kemudian baru tiba-tiba ia berteriak marah Ngaco belu Sekarang sudah 18 tahun lewat beberapa bulan Mengapa aku tak boleh mengambil kembali milikku? Mendengar pembicaraan itu, seketika timbul kesan dalam hati Sio Le Seng Makin jelas bahwa Leng Tiong Siang yang berada di tempat itu seorang Leng Tiong Siang palsu Buktinya, mengapa Leng Tiong Siang tersebut tak mau terang-terangan meminta pusakannya kepada ketua Ban Jin Kiong? Bukankah sudah beberapa kali dia bertemu dengan ketua Ban Jin Kiong itu? Mengapa begitu melihat Keng Hunpik berada di tangan Giyok Hau? Leng Tiong Siang itu terus berkeras hendak merebutnya? Pengah Sio Le Seng, terbenam dalam penilaian-penilaian mengenai diri Leng Tiong Siang itu sekonyong-konyong Dari arah belakang terdengar seseorang berseru dengan nada yang lembut Ban Jin Kiong, apabila Leng Tiong Siang dapat merebut Keng Hunpik, yang salah adalah orang sendiri mengapa tak mau menjaganya? Mengapa engkau mengatakan Leng Tiong Siang melanggar janji? Suara itu datangnya sangat tiba-tiba sehingga mengejutkan sekalian orang dan cepat-cepat mereka berpaling ke arah suara itu Tai Hui Sin Ni, serempak berteriaklah Leng Tiong Siang dan Ban Jin Kiong demi melihat pendatang itu Ketika Sio Le Seng berpaling, dia pun terkejut Cuing yang menderita luka dan ditidurkan di atas rumput tadi, entah kapan, tahu-tahu saat itu sudah duduk bersila menyalurkan pernapasan Dan di belakang darah itu tegak berdiri seorang rahib tua yang berwajah ramah Rahib tua itu bukan lain ialah Tai Hui Sin Ni, suhu dari Cuing Bahwa Tai Hui Sin Ni muncul tanpa diketahui sama sekali telah mengejutkan sekalian tokoh yang hadir di tempat itu Jelas rahib tua itu telah mencapai kesempurnaan dalam ilmu Gin Keng Kejut ketua Ban Jin Kiong tak terkira Namun ia cepat menutupi rasa resah hatinya dengan tertawa meloroh Pertemuan hari ini benar-benar mengembirakan sekali Karena tak kuduga akan bertemu kembali dengan para sahabat lama dari 40 tahun yang lalu Karena Tai Hui Sin Ni mengatakan begitu, aku pun tak boleh tidak akan menurut saja untuk mengembalikan pusaka itu kepada Leng Heng Memang sepantasnya begitu, Gin Kian Pahcu tertawa Ban Jin Hoan mengangkat kenghun pi tinggi-tinggi ke atas kepala dan berseru Saat ini aku Ban Jin Hoan hendak melaksanakan perjanjian pada 18 tahun yang lalu Dengan ini hendak mengembalikan benda pusaka kepada pemiliknya Tiba-tiba Si Ola Seng loncat ke muka dan berseru Tidak, jangan mengembalikan pusaka itu kepadanya Dia tak layak memiliki kenghun pi Saat itu Leng Tiong Siang sudah tampil ke muka hendak menyambut kenghun pi Sudah tentu dia marah sekali karena Si Ola Seng merintangi Hai, budak semacam engkau berani mencampuri urusan ini? Kenghun pi adalah milikku Mengapa engkau berani mengatakan aku tak layak menerimanya? Si Ola Seng mendengus dingin Engkau sendiri tentu dapat mengetahui Apakah engkau layak menerima pusaka itu marah Leng Tiong Siang bukan Kepalang? Hektometer, budak liar Rupanya engkau telah makan hati macan sehingga berani mengurus aku Apabila engkau tak dapat memberi keterangan yang benar Terpaksa aku akan melanggar pantangan membunuh untuk menghancurkan tubuhmu Si Ola Seng menengadahkan kepala tertawa keras Kemudian berseru dingin Apakah engkau masih mempunyai muka untuk mengatakan bahwa engkau ini Leng Tiong Siang yang sesungguhnya? Sungguh tak punya malu Apakah engkau kira penyamaranmu tiada orang yang tahu? Kata-kata Si Ola Seng itu telah menimbulkan kegemparan besar di kalangan tokoh-tokoh yang hadir di tempat itu Sekalian orang sama mencurah pandang ke arah Leng Tiong Siang Tetapi anehnya, ketua Ban Jin Kiong tetap tenang-tenang saja Tampak Leng Tiong Siang tertegun Cahaya wajahnya berubah Sebentar merah sebentar pucat Melihat perubahan warna muka makin tebalah kecurigaan Si Ola Seng bahwa dia itu memang Leng Tiong Siang palsu Bagaimana, bukankah engkau sudah tak menyangkal lagi serunya gembira? Berpuluh mati yang mencurah ke arah Leng Tiong Siang itu penuh dengan keheranan, kaget dan bermacam-macam penilaian kepada orang itu Sesungguhnya Leng Tiong Siang sudah tak dapat menahan kemarahannya lagi Tetapi ia menyadari bahwa perhatian sekalian tokoh tengah tertumpah kepada dirinya Maka cepat-cepat ia membersihkan wajah dan bersikap dingin lagi Jika engkau menuduh aku bukan Leng Tiong Siang, jelas engkau menghamburkan fitnah beracun Kalau engkau tak dapat mengemukakan bukti-bukti tuduhanmu Aku tentu akan mencabut nyawamu serunya dalam nada sedingin es Kini mati sekalian orang beralih memandang ke arah Si Ola Seng Penang-tenang Si Ola Seng berseru Apakah engkau hendak mendesak supaya aku membuka rahasiamu? Budak, katakanlah rahasiaku itu, teriak Leng Tiong Siang malah Si Ola Seng tertawa dingin Saat itu ia hendak mengatakan tentang keterangan dari orang tua peniup seruling Tetapi pada lain kilas ia teringat bahwa dengan berbuat begitu berarti Ia memberitahu kepada sekalian orang tentang rahasia orang tua peniup seruling itu Ah! Baiklah sekatang engkau boleh memberi keterangan Bagaimana engkau dapat membuktikan kalau engkau ini Leng Tiong Siang yang sesungguhnya Cepat Si Ola Seng beralih dengan pertanyaan Aku tetap aku seruling Tiong Siang murka, Dewi Mega Ui Siu BWE, Ban Jin Hoan dan Tai Hui Sin Ni adalah kawan-kawan lama pada 40 tahun yang lampau Mereka dapat membuktikan bahwa aku ini Leng Tiong Siang Pada masa aku mengangkat nama di dunia persilatan 40 tahun yang lalu Engkau masih belum keluar dari rahim ibumu Mengapa engkau berani mengoceh tak keruan Huh! Budak Hina, engkau harus dilenyapkan Leng Tiong Siang menutup kata-katanya dengan dorongkan kedua tangannya menghantam Karena marah, dia sudah menggunakan tenaga sepenuhnya untuk menyerang Dapat dibayangkan betapa kedasyatan dari pukulannya itu Si Ola Seng memang diam-diam sudah berjaga-jaga sudah menduga Leng Tiong Siang tentu akan marah dan menyerangnya Maka begitu Leng Tiong Siang bergerak Ia pun menyerempaki memutar pedang ular emas untuk melindungi diri Lalu ayunkan tangan kiri untuk menghantam Boom! Terdengar letupan keras Tubuh Si Ola Seng bersama pedangnya mencelat sampai dua tombak tingginya Dia berjumpalitan di udara dan melayang turun ke bumi dengan gerak yang indah sekali Bagus serempak terdengar seruan memuji dari orang-orang yang berada di gelanggang itu Si Ola Seng tegak berdiri dengan wajah tenang dan tenang-tenang pula ia berseru Bukankah tindakanmu itu membuktikan bahwa karena rahasiamu terbongkar engkau lalu marah Gemetar sekujur tubuh Leng Tiong Siang karena menahan kemarahannya Namun dengan nada dingin ia berseru pula Tutup mulutmu, budak Aku sudah menunjuk tiga orang sebagai saksi Apabila engkau masih tak bisa mengunjukkan bukti Saat ini juga engkau tentu kubunuh Masih Si Ola Seng tertawa dingin Wajahmu engkau tutupi dengan sebuah kedok muka Leng Tiong Siang Dan engkau pun dapat menirukan sikap dan tingkah lakunya dengan bagus sekali Siapakah yang tepat mengatakan engkau ini palsu atau tulen? Mereka dapat mengenali nada suaraku ini tulen atau palsu teriak Leng Tiong Siang Sudah berselang empat puluh tahun dan pula jarang bertemu muka Sudah tentu sukar untuk mengenali nada suara orang Bagaimana bisa disuruh membedakan yang palsu dari yang asli? Tiba-tiba Leng Tiong Siang menengadahkan muka dan tertawa panjang Sampai tubuhnya bergetar-getar Selekas berhenti tertawa, dia terus berseru dengan bengis Dengan Tai Hwi Sinni, Ban Jin Hoan dan Dewi Mega Ui Siu Bwe Bukan empat puluh tahun lalu aku tak ketemu Yang terakhir aku bertemu mereka pada delapan belas tahun yang lalu Sudah tentu mereka masih iugat pada diriku Sekarang aku hendak mempersilahkan mereka untuk mengenali diriku Si Ola Seng anggap saran itu memang benar Dia setuju dan mempersilahkan ketiga tokoh itu untuk memeriksa Maka pandang mati sekalian orang kini beralih pada ketiga tokoh besar itu Pertama-tama adalah ketua Ban Jin Kiong yang membuka suara Walaupun hanya berpisah delapan belas tahun Tetapi perubahan-perubahan memang banyak terjadi Misalnya, yang kecil akan bertambah dewasa Terus terang aku memang tak dapat mengenali dengan tepat Sehabis ketua Ban Jin Kiong menyatakan pendapat Maka kini mati sekalian orang memandang ke arah Jin Kiong Pak Chu Walaupun selama delapan belas tahun terjadi banyak perubahan Tetapi dia tetap Leng Tiong Siang Salah seorang dari empat tokoh aneh yang termasyur pada empat puluh tahun berselang Mendengar itu berseri gembira lah wajah Leng Tiong Siang Kaemudian dia berpaling ke arah Tai Hui Sin Mi Saat itu Chu Ing sudah berdiri dan sandarkan kepala ke bahu Tai Hui Sin Mi Metu darah itu memandang Xiao Lauseng dengan mesra lalu memandang wajah suhunya Keterangan dari rahib itu merupakan keputusan yang penting Karena dari tiga tokoh, yang satu yakni ketua Ban Jin Kiong meragukan tetapi yang seorang yakni Jin Kiong Pak Chu membenarkan keaslian Leng Tiong Siang Suasana hening lelap menanti keputusan dari mulut Tai Hui Sin Mi Sejenak rahib itu sapukan pandang matu ke arah sekalian orang lalu pelahan-lahan membuka mulut dan berkata dengan serius Ku rasa dia memang benar Leng Tiong Siang Mendengar itu longgar lah kesusakan dada sekalian orang Demikian Leng Tiong Siang Wajahnya berseri-seri dan berpaling memandang Xiao Lauseng Tampak Xiao Lauseng seperti orang yang berdiri di atas bara Ia menyeringai menghadapi pandang matu sekalian orang Bagaimana, apakah engkau masih memela diri lagi Tegur Leng Tiong Siang? Keadaan Xiao Lauseng benar-benar bagai seorang pesakitan yang menghadapi para hakim Mendengar Tegur Leng Tiong Siang yang bernada mengejek itu, marahlah dia Keterangan orang banyak, belum tentu pasti benar Mungkin mereka kurang cermat sehingga tak dapat meneliti jelas dirimu, serunya Mendengar itu Leng Tiong Siang hendak marah tetapi tiba-tiba ketua Ban Jin Kiong berseru Leng Tiong Siang, mengapa tak engkau unjukkan barang sebuah-dua buah ilmu kepandayanmu yang istimewa untuk membuktikan dirimu itu asli? Ucapan itu telah menyadarkan sekalian tokoh dari kelupaannya Dan Leng Tiong Siang pun segera tertawa dingin, serunya Ya, ya, mengapa aku lupa hal itu? Sekarang akan ku persilahkan engkau menikmati sebuah ilmu pukulan pengtian Jokut Siang, pukulan dingin, untuk membuktikan diriku ini Leng Tiong Siang atau bukan? Kata-kata itu penuh mengandung luap kemarahan dan dendam pembunuhan Dengan langkah syarat, ia maju menghampiri Siou Lauseng Saat itu pikiran Siou Lauseng kacau balau Setitik pun ia tak mengira bahwa Tai Hui Sini yang dianggapnya seorang rahib suci yang menjunjung keadilan Ternyata mengakui bahwa orang yang berada di tempat itu memang benar Leng Tiong Siang yang asli Adakah pengamatan orang tua peniup seruling itu salah pikirnya? Ah, tidak, ia membantah pikirannya sendiri Bukan karena ia percaya secara membabi buta kepada orang tua peniup seruling itu Tetapi memang kecerdasan otaknya juga mempunyai penilaian begitu Dan ia yakin akan penilaiannya itu Adalah karena terbenam dalam renungan Ia sampai lupakan keadaan dirinya dan suasana tempat itu Melihat itu cuing gugup dan terus memeluk suhaunya seraya berseru Siou Koko Jeritan darah itu telah menyadarkan lamunan Siou Lauseng Begitu pula, saat itu ia telah memperoleh keputusan yang pasti Dia tetap yakin bahwa Leng Tiong Siang yang berada di hadapannya itu adalah palsu Cepat ia kerahkan tenaga dalam keseluruh tubuh lalu mengambil sikap Tegak sekokoh batu karang sambil siapkan pedang ular emas Baik, aku akan menyambut pukulan pengtian Jou Koko Chiang, serunya Tai Hui Sin Ni yang bermata tajam sudah tentu mengetahui juga ulah tingkah muridnya itu Ia tahu bahwa muridnya itu telah menaruh hati pada Siou Lauseng Pemuda yang tampak bersikap angkuh dan yakin itu Dan sebagai suhu, ia kenal baik akan perangai Cuing Demikian pula, dalam kedudukan sebagai seorang guru pula Ia pun wajib memikirkan kepentingan muridnya Tai Hui Sin Ni cukup tahu betapa kesaktian pukulan pengtian Jou Koko Chiang dari Leng Tiong Siang itu Dengan pukulan itu pada 40 tahun yang lalu Leng Tiong Siang telah mengangkat nama dan disanjung sebagai salah seorang empat serangkai tokoh sakti dalam dunia persilatan Sekali terkena pukulan sakti itu, jalan darah di seluruh tubuh orang akan membeku dan tubuh menjadi sedingin es tetapi tulang terasa panas seperti dibakar Dalam keadaan tulang terbakar tetapi daging membeku dingin, orang tentu akan mengalami derita siksaan yang paling mengerikan Itulah sebabnya maka pukulan tersebut dinamakan pengtian Jou Koko Chiang atau pukulan dingin yang membakar tulang Leng Tiong Siang jarang menggunakan pukulan maut itu Selama hidup, ia baru menggunakan dua kali Sebagai seekor anak kambing yang tak takut pada hari mau, demikianlah keadaan Xiao Le Seng pada saat menghadapi Leng Tiong Siang Namun betapapun tinggi kepandayan anak muda itu tetap dia sukar untuk menghadapi ilmu pukulan istimewa yang telah diakinkan selama berpuluh tahun Bagian 59 Pembuktian kakek berwajah dingin Melihat cuing gelisah, tai hui sin ni tak sampai hati Pada saat Xiao Le Seng hendak menghadapi bahaya maut, cepat rahib itu loncat ke tengah mereka dan berseru Omitohut Salah dan benar, tulen dan asli, hanya selintas angan-angan belaka Kenghmenpik memang sebuah benda pusaka yang jarang terdapat di dunia Tetapi benda itu dapat dikata merupakan sebuah benda yang tidak membawa kebahagiaan 200 tahun yang lalu benda itu telah menimbulkan pertumpahan darah besar Dan sejak 40 tahun yang lalu telah dimiliki oleh Leng Tiong Siang Tetapi 100 tahun kemudian, siapakah yang tahu benda itu akan jatuh di tangan siapa? Demi benda itu Leng Tiong Siang pun telah melakukan pembunuhan-pembunuhan berdarah Adakah tak menyadari akan kodrat kebenaran manusia hidup? Berhenti sejenak, rahib itu melanjutkan pula Seng Buddha bersabda, pohon bodi itu sesungguhnya bukan pohon Cermin itu tiada bayangan dan asal itu sebenarnya hampa Mengapa harus melumurkan diri dengan dibu kekotoran? Sio Sau Hiap tiada mengandung rasa hendak memiliki dan Leng Tiong Siang pun telah menunggu dengan sabar sampai 40 tahun Mengapa harus menghilangkan kesabaran itu dan hendak berebut? Ucapan rahib yang mengandung falsafah hidup yang baik itu membuat Sio Leseng kagum dan mengindahkan Tetapi dalam pada itu ia pun tahu bahwa rahib itu telah salah menilai bahwa ia hendak menginginkan kenghumpit sehingga menimbulkan perebutan dengan Leng Tiong Siang Sio Leseng hendak memberi penjelasan tetapi Leng Tiong Siang telah mendahului Ucapan sini penuh mengandung nasihat yang baik sehingga orang tersadar dan mendapat penerangan hidup Aku bukan seorang manusia yang liar Hanya karena sikap budak itu keliwat batas dan keliwat mendesak orang maka aku sampai lupa diri Kalau tidak masakan seorang tua semacam diriku mau meladani seorang budak yang tak ternama semacam dia? Mendengar kata-kata Leng Tiong Siang itu Sio Leseng hendak membantah tetapi Tai Hui sini mencegahnya dengan kedipan mata Berkatalah pula rahib itu Setiap jengkal tanah setiap orang tentu menginginkan Leng Si Chu memang pandai dan cerdas sehingga dalam waktu sekejap dapat menilai sesuatu yang menguntungkan Tetapi seratus tahun hidup manusia itu dalam sekejap tentu sudah lewat Hanya sekejap mata, selintas angan-angan Demikian Sabda Seng Buddha Kiranya Leng Si Chu tentu menyadari hal itu pula Tai Hui sini berhenti sekejap memandang Sio Leseng lalu melanjutkan lagi Tetapi mencari kebenaran memang sudah menjadi kodrat manusia Maksud Sio Sau Hiap mendesak Leng Si Chu untuk membuktikan keaslian diri Si Chu itu Tak lain maksudnya untuk menjaga agar pusaka itu tak jatuh di tangan orang yang tak baik Dalam hal itu, Leng Si Chu tak perlu harus mengunjukkan bukti pukulan yang dapat membahayakan jiwa orang Cukuplah apabila Leng Si Chu mengunjukkan pedang yang termasyur pada 40 tahun yang lalu yakni Leng Hang Kiam Suasana yang tegang-regang penuh bertebaran hawa pembunuhan Hanya dengan beberapa patah perkataan saja dapatlah ditenangkan oleh Tai Hui sini Diam-diam Sio Leseng pun mengagumi dan menaruh perindahan tinggi kepada Tai Hui sini yang memiliki pribadi dan wibawa kuat Memang dengan care penyelesaian itu, dapatlah persoalan dapat diselesaikan tanpa membawa korban jiwa manusia Di luar dugaan, penyelesaian sederhana sekali seperti yang diajukan Tai Hui sini itu telah menimbulkan reaksi besar pada Leng Tiong Siang Seketika wajah Leng Tiong Siang menyeringai dan sepasang matanya memancarkan kilat dendam kemarahan dan bara permusuhan yang membuat tubuhnya sampai menggigil Beberapa saat kemudian baru dia tampak tenang kembali dan berseru dengan dingin Pedang Leng Hang Kiam itu telah hilang 40 tahun yang lalu Maaf, aku tak dapat melakukan permintaan sini Tiba-tiba Tai Hui sini menghela nafas Peristiwa hilangnya Pedang Leng Hang Kiam itu tiada seorang kaum persilatan yang tahu Demi menyelesaikan persoalan hari ini, harap Leng Siku suka menuturkan tentang peristiwa itu Di mana tempat hilangnya dan jatuh ke tangan siapa Hanya sedikit yang dapat kuterangkan, kata Leng Tiong Siang Pada waktu aku mengunjungi pertemuan besar di Gunung Tiansan, pedang itu telah direbut orang Berpuluh-puluh tahun aku menyiksa diri Menyakinkan ilmu kepandayan adalah demi hendak mencari balas kepada orang itu Keterangan itu telah menimbulkan kegemparan hati sekalian orang Jika pedang seorang tokoh sesakti Leng Tiong Siang sampai dapat direbut orang Orang itu tentu seorang tokoh silat yang luar biasa saktinya Siapakah gerangan orang itu? Tiba-tiba Tai Hui sini membungkukan tubuh meminta maaf Maafkan kalau aku sampai membangkitkan peristiwa lampau yang menyakitkan hati Siku Kalau Siku tak mau mengatakan nama orang itu, baiklah, aku pun takkan memaksa Dan aku dapat menjamin bahwa Leng Siku ini memang Keterangan dengan mulut, tidak dapat dipercaya penuh Kaum durjana dalam dunia persilatan, mengadakan care apa saja untuk melakukan kejahatan Keterangan Lisan tanpa bukti, bukan suatu jaminan kalau ucapannya itu benar Tiba-tiba Sio La Seng berseru menukas Marahlah Leng Tiong Siang seketika Ku katakan, aku ini kakek moyangmu tiga angkatan yang terdahulu Bagaimana, apa engkau tidak puas serunya? Itu hanya suatu penyelimutan untuk menghindarkan diri dari keadaan yang sebenarnya teriak Sio La Seng Chu Ing terkejut dan menjerit, Sio To Ako, apakah engkau gila? Karena marahnya, Leng Tiong Siang sampai berbebih mulutnya Budak, hari ini engkau harus mati teriaknya Tetapi Sio La Seng yang kukuh bahwa Leng Tiong Siang itu palsu Segera berseru lanteng, kalau engkau memang mempunyai kepandayan Tak apalah, biar aku mati sampai beberapa kali Melihat keadaan sudah tak dapat diredakan Dambiam Chu Ing mengerahkan tenaga dalam Apabila Sio La Seng terancam, ia tentu akan mengadu jiwa dengan orang tua itu Sio Sio Hiap, jangan bertindak sekehendakmu sendiri Cepat Tai Hui Sini berseru mencegah Saat itu Leng Tiong Siang sudah mempersiapkan pukulannya pengtian Jokut Siang Wajahnya yang putih tampak putih mayat Telapak tangan kirinya yang putih pun berubah merah warnanya Sedangkan telapak tangan kanannya seperti mengeluarkan asap Pada saat Tai Hui Sini berseru tadi Leng Tiong Siang pun sudah mendorongkan kedua tangannya ke muka Tiada suara apa-apa pada gerak pukulan itu Sio La Seng menggembur keras Kelima jari tangan kiri agak ditekuk lalu melentikan ilmu jari ngergolu Hon Sim Chi Keng atau lima sinar jari pembeku hati Sedang tangan kanannya memancarkan tenaga dalam melalui pedang ular emas Tenaga sakti yang dipancarkan kedua orang itu sama-sama berlawanan sifatnya Ilmu tangan sakti jari Hon Sim Chi dan Kam Kong Atau pancaran tenaga sakti dari pedang, termasuk tenaga keras Sedangkan tenaga pukulan Leng Tiong Siang itu termasuk jenis imdanji Lunak dan halus sehingga sukar untuk diketahui ukuran kesaktiannya Demikian kedua tenaga sakti itu pun saling berbentur Saren tak terdengar letupan yang disusul dengan deru angin keras Secepat kilat Leng Tiong Siang menghindar ke samping Bahu kanannya telah pecah dan menghamburkan darah Siow Loseng mengerang, bersama pedangnya terlempar sampai dua tombak jauhnya Boom, dia terkapar di tanah tak berkutik lagi Cuying menjerit lalu lari menubruk tubuh pemuda itu Dirasakannya tubuh Loseng amat dingin sekali, napas lemah dan menggigil Peristiwa itu terjadi terlampau cepat sekali sehingga orang tak sempat berbuat apa-apa Tiba-tiba Cuying melengking, aku akan mengadu jiwa dengan engkau Darah itu terus menyerang Leng Tiong Siang dengan pedang Cuying, engkau gila, lekas berhenti Tai Hui Sinni terkejut dan cepat-cepat berteriak Rahib itu memang khawatir kalau Leng Tiong Siang sampai marah dan memukul Cuying tentu melayang jiwanya Maka ia pun terus loncat untuk mencegah Tetapi suatu hal yang aneh telah terjadi Entah karena kehabisan tenaga atau bagaimana Leng Tiong Siang tak berfergerak walaupun ujung pedang Cuying sudah hampir menusuk ke tubuhnya Tiba-tiba ia terkejut dan cepat menggeliat untuk menghindari Tetapi Cuying sudah kalap Ia terus memburu Rupanya Leng Tiong Siang tak mau melukai si Nona Maka dia hanya menghindar mundur tak mau balas menyerang Melihat itu Tai Hui Sinni serba sukar Ia heran mengapa Cuying sedemikian dekat hendak membela si Yau Loh Seng Kalau ia membantu, berarti ia mengerubuti Leng Tiong Siang Namun kalau diam saja ia khawatir Cuying akan celaka Sesaat Rahib itu kehilangan paham, tak tahu harus berbuat bagaimana Adik Aing, mundurlah sekonyong-konyong terdengar si Yau Loh Seng Merong sedasyat harimau marah Mendengar itu Cuying gemetar kejut dan hentikan serangannya Dilihatnya pemuda yang dicintainya itu sudah berdiri dengan semangat yang perkasa Hanya wajahnya yang menampil kedukaan dan sesal Si Yau Koko, engkau, engkau Cuying cepat lari menghampiri dan memegang bahu pemuda itu Tak, menderita luka Si Yau Loh Seng gelengkan kepala Jangan khawatir, tak takkan mati Hanya aku telah kehilangan kepercayaan pada diriku sendiri Aku telah menduga salah Sekalian tokoh-tokoh yang berada di tempat itu memang terkejut dan heran bahwa si Yau Loh Seng dapat berdiri pula tak kurang suatu apa Rembulan susut menerangi cakrawala malam Sunyi senyap di bumi yang remang Tiba-tiba ketua Ban Jin Kiong tertawa memecah kesunyian Empat puluh tahun tak berjumpa, ilmu pukuluan pengkian Joh Kut Chi yang lengheng sudah sedemikian sempurna Aku orang Shiban baru terbuka mataku dan makin jelas Aku harus menepati janjiku pada 18 tahun yang lalu untuk mengembalikan pusaka kenghumpit kepada lengheng Sepintas dengar memang ucapan ketua Ban Jin Kiong itu amat nalar sekali Tetapi bagi pendengaran Leng Tiong Siang tak ubah seperti ujung pedang yang menusuk ulu hatinya Leng Tiong Siang gemetar menahan kesedihan dan kemarahan Saat itu Tai Hui Sini segera mengetahui mengapa si Allah sendapat bangun lagi tak kurang suatu apa Omi Tohut, serunya bersama sebuah laan napas panjang dan dalam Leng Tiong Siang cepat kembali pada sikapnya yang dingin pula, serunya Sekarang aku hendak memberi keterangan kepada kalian Kenghumpit dan pedang lenghang kiam itu karena tipu siasat orang telah jatuh di tangan orang lain Walaupun bukan aku sendiri yang menyerahkan kepada Ban Jin Hoan tetapi hari ini aku harus meminta kembali benda pusaka itu Karena memang milikku Empat puluh tahun lamanya aku sudah menunggu dan menderita, tiada lain tujuan lagi Berhenti sejenak, sepasang matanya memancar sinar keganasan dan kemarahan Karena itu, peristiwa hari ini bukanlah sebagai tak hendak menagih janji pada delapan belas tahun yang lalu dengan orang yang menyaru sebagai diriku Kali ini kemunculanku ke dunia persilatan, ialah bertujuan Hendak mencari orang itu dan menyelesaikan hutang priutang pada empat puluh tahun yang lalu Tiada sangkut lautnya dengan urusan delapan belas tahun yang lalu itu Mendengar itu jelaslah kini Siou Laoseng akan persoalannya Leng Tiong Siang yang berada di tempat itu sekarang ini Bukanlah Leng Tiong Siang yang muncul delapan belas tahun yang lalu Lalu siapakah yang menyamar jadi Leng Tiong Siang pada delapan belas tahun yang lalu itu? Tiba pada pemikiran itu, Siou Laoseng lalu menatap pada Leng Tiong Siang lagi Ban Jin Hoan tiba-tiba tertawa nyaring Leng Heng sungguh seorang yang penuh kesabaran sehingga kuat menunggu sampai empat puluh tahun Tak peduli bagaimana akibatnya nanti tetapi aku tentu akan mengembalikan kenghumpit itu kepada Leng Heng Dan maafkan atas kesalahanku Kelak apabila Leng Heng memerlukan tenagaku, aku tentu siap membantu Mendengar angsuan persahabatan dari ketua Ban Jin Kiong itu, terharulah Leng Tiong Siang Terima kasih, Ban Heng Apabila saudara tak menolak, aku pun ingin bersahabat dengan saudara Ban Sekonyong-konyong Jin Kiong Pahcu tertawa mengikik Nadanya penuh ejek dan sinis Sejak saat ini dunia tentu akan berkabut mendung Kalau tidak, masakan seorang ketua Ban Jin Kiong yang berkecimpung dalam alam kekejaman, keganasan dan tipu musliat Begitu mudah mengulurkan tangan persahabatan kepada orang? Mungkin berita-berita dalam dunia persilatan itu benar atau omong kosong Tetapi apa yang tampak saat ini, Ban Jin Hoan itu ternyata seorang tokoh yang penuh semangat keluhuran dan perwira Ban Jin Hoan tertawa gelak-gelak Memang beraneka ragam cerita-cerita dalam dunia persilatan itu Orang yang suka, tentu mengatakan baik Tetapi yang benci tentu mengatakan jelek Apapun yang orang mengatakan tentang Ban Jin Kiong, aku pun menerimanya saja Karena aku anggap nama itu tidak penting Pendirianku ialah, apa yang kulakukan tentu takkan mengecewakan hatiku Saudara Ban seorang yang berhati lapang dan terbuka Sifat seorang kesatria yang aku orang sileng merasa kalah, seru Leng Tiong Siang Mendengar Leng Tiong Siang masih belum menyadari ucapan Jin Kiong Pak Chu, Tai Hwi Sin I hanya menghela nafas Apabila demikian ke lapangan hati Ban Si Chu, silahkan dihadapan orang banyak Ban Si Chu menyerahkan kembali kenghun pit itu kepada Leng Tiong Siang Kupanjatkan kepada Seng Buddha, semoga Leng Si Chu mendapat penerangan Agar dunia persilatan bebas dari pergolakan dan pertumpahan darah Ban Jin Hoan tertawa gelak-gelak Ah, harap sini jangan terlalu mengandalkan pada doa saja Siapakah yang dapat menduga bahwa dalam ketenangan dunia persilatan dewasa ini Ini mengandung bara yang akan mengobarkan pergolakan Sini memang seorang rahib yang hidup di luar alam keduniawian Dan hampir mencapai tingkat kediwaan tentulah dapat mengetahui apa yang akan terjadi Hukum sebab dan akibat, tentu akan menimbulkan peristiwa-peristiwa yang panjang Ban Jin Hoan hentikan kata-kata dengan tertawa yang mengandung tenaga pancaran hawa pembunuhan Seketika berubahlah cahaya wajah sekalian orang Leng Tiong Siang, Jin Kian Pahcu dan Xiao Lauseng pun ikut tertawa panjang Karena beberapa tokoh sakti itu ikut serempak tertawa Maka gemparlah tempat itu dengan kumandang tertawa yang mengemuruh bagai guru di angkasa Tiba-tiba gemuruh tawa itu berhenti Biluk, biluk Beberapa orang telah rubuh ke tanah akibat suara sakti Aum Singa Yang berhamburan dari tokoh-tokoh yang tertawa itu On Mi Tohut Seru Tai Hui Sin Mi Ketua Ban Jin Kiong tertawa menyeringai Berpisah 40 tahun, ternyata kepandaian saudara Leng telah maju pesat dalam mencapai kesempurnaan Demikian pula dengan ilmu Ing Hun Kang, melayangkan jiwa, dari Dewi Mega Ui Siu Bwe, sungguh menakjubkan sekali Aku Ban Jin Hoan, sungguh beruntung hari ini dapat menyaksikan Habis berkata pandang matu ketua Ban Jin Kiong itu beralih ke arah Xiao Lauseng Sekalian matu, tokoh-tokoh yang berada di gelanggang itu pun segera tercurah pada pemuda aneh itu Ingin mereka mengetahui dengan jelas apakah pemuda itu benar-benar tak kurang suatu apa menerima pukulan pengtian Jokut Chiang dari Leng Tiong Siang tadi Saat itu Xiao Lauseng tengah duduk bersilah pejamkan mata, menyalurkan napas Dia tak tahu kalau sekalian tokoh sedang memperhatikan dirinya Tampak pemuda itu tenang sekali Tak mengunjukkan tanda-tanda orang yang menderita luka Tiba-tiba ketua Ban Jin Kiong kebutkan lengan baju dan berseru nyaring Saudara Leng, saat ini aku hendak minta Tai Hui Sin Ni menjadi saksi, serunya Untuk menyerahkan kenghumpit kepada pemiliknya Harap saudara Leng suka menerima dan maafkan kesalahanku menyimpan pusaka itu sampai sekian lama Habis berkata ketua Ban Jin Kiong itu dengan kedua tangan dan sikap menghormat Maju menyerahkan kenghumpit kehadapan Leng Tiong Siang Baik ucapan dan sikap ketua Ban Jin Kiong memang aneh dan lain dari sikap biasanya Cuing heran sekali Setelah bersangsi sejenak, Leng Tiong Siang berkata Terima kasih sekali atas budi kebaikan saudara Ban Ia terus ulurkan tangan hendak menerima kenghumpit Tetapi sekonyong-konyong sebuah tangan yang halus dengan kecepatan macam kilat Telah mendahului menyambar pusaka itu Peristiwa itu mendadak sekali datang dan tak pernah diduga-duga oleh sekalian orang Karena Ban Jin Hoan dan Leng Tiong Siang tak siaga, kenghumpit pun telah direbut orang Kedua tokoh terkejut bukan kepalang Tanpa melihat lebih dulu siapa orang itu, ketua Ban Jin Kiong terus gerakan tangan kiri untuk mencengkeram tangan orang dan serentak tangan kanannya pun segera menampar Leng Tiong Siang pun endapkan tubuh lalu gerakan kedua tangannya Berturut-turut dia telah lancarkan tujuh pukulan, enam buah tusukan jari ke arah perampasnya itu Bagian 60 Tiga jurus Jin Kian Pak Chu Dua tokoh serempak melancarkan serangan, sudah tentu bukan kepalang dasyatnya Angin menuruh menghamburkan tenaga yang mampu merobohkan bukit Tetapi orang yang merampas kenghumpit itu bagaikan segumpal kapas yang mengikuti damparan tenaga pukulan dasyat Melayang sampai lima enam tombak lalu dengan gerak yang amat indah, bergeliatan meluncur turun ke bumi Im Kian Li Xiang Hoa Lyong Li Pui Shul Li Berbagai nama itu meluncur dari mulut beberapa tokoh yang segera mengenali siapa perampas kenghumpit itu Tetapi sebelum orang-orang itu sempat melanjutkan kata-katanya lebih lanjut, dengan kecepatan yang luar biasa Im Kian Li atau Putri Neraka sudah lari ke arah barat Ketua Ban Jin Kiong dan Leng Tiong Xiang berturut-turut njot tubuh untuk mengejar Dalam sekejap mata, tokoh-tokoh itu sudah lenyap di telan kegelapan Suasana sepi pula Melihat anak buah barisan Al Gojo yang bergelimpangan di tanah, tanpa banyak bicara, Li Giok HOU diam-diam menyelinap pergi Tetapi Dewi Mega Uisi UBWE atau yang terkenal dengan gelar Jin Kian Pahcu segera melayang kehadapan Li Giok HOU Li Giok HOU apakah begitu saja engkau hendak tinggalkan tempat ini? Tegurnya tertawa Berubahlah seketika cahaya muka Giok HOU, serunya, lalu apa maksudmu? Ayah yang berdosa, anak yang mewakili, kata Jin Kian Pahcu Peristiwa ayahmu membawa jago-jago Ban Jin Kiong menyelundup ke dalam lembah kumandang dan bunga dari tindakan ku menyelamatkan jiwamu tadi Seharusnya engkau memberi imbalan Mendengar itu semangat Li Giok HOU serasa terbang Karena gametar, ia sampai mundur selangkah Huh, engkau Dengan senyum yang menawan Jin Kian Pahcu maju menghampiri Giok HOU Senyum dari wajah wanita cantik itu mampu menggoyahkan imam seorang padri Tetapi dalam pandang matu Giok HOU saat itu, senyum itu bagai senyum iblis yang menyeramkan Ia terhuyung-huyung ke belakang kakinya terasa lunglai Tiba-tiba Jin Kian Pahcu menampar dan terdengarlah jeritan ngeri Tubuh Giok HOU terlempar jungkir balik sampai tiga kali Wajah pemuda itu pucat lesi Melihat tangan Jin Kian Pahcu tak mengenai Giok HOU tetapi anak muda itu sudah jungkir balik sendiri Bertanyalah cuing kepada Tai Hui Sini Suhu, apakah Li Giok HOU itu terkena pukulan Bu Ing Heng Chi yang tidak? Sahut Tai Hui Sini, Jin Kian Pahcu tak melukainya terdengar Jin Kian Pahcu berseru Ih, mengapa engkau takut setengah mati? Bukankah ia tadi menyebut dirimu sebagai seorang durjana? Mengapa sekarang engkau ketakutan begitu rupa? Mengapa engkau tak berani mengadu pukulan dengan aku? Kalau ayahmu datang, dia tentu akan marah dan memberi hadiah tamparan lagi kepadamu Mendengar itu wajah Giok HOU yang pucat tampak berubah merah Darahnya pun menggelora, nyalinya bangkit kembali Ya, aku hendak mengadu jiwa dengan engkau Habis berkata ia terus maju menerjang Hektometer, begitu baru layak, Jin Kian Pahcu tertawa Sambil berkata ia bergeliatan maju menyongsong seraya gerakan jarinya Li Giok HOU rasakan pandang matanya nanar dan tubuhnya seperti dilanda oleh angin dingin Sehingga ia sampai gemetar Serangam pun hanya mengenai tempat kosong sehingga tubuhnya menjorok jatuh sampai 45 langkah ke muka Suhu apakah kali ini Jin Kian Pahcu tidak melukainya tanya cuing pula Wajah Tai Hui sini agak berubah dan menyebut Tomi Tohut dan berseru kepada Jin Kian Pahcu Delapan tahun berpisah, pukulan Bu Heng Sohji Yu Chiang Ui Si Chu benar-benar bertambah sempurna Walaupun dia memang penuh dosa tetapi bukan dia yang menyalahi Ui Si Chu Harap Ui Si Chu suka memberi kemurahan sedikit Jin Kian Pahcu tertawa Budak itu takkan mati Kecuali apabila ayahnya tak mau mendengar perintahku Tetapi sesungguhnya aku memang ingin membunuhnya untuk melenyapkan seorang manusia bebodoran di dunia persilatan Heh, heh Habis berkata wanita itu ayunkan tubuh Menjenjing tubuh Hu Ihun Ing lalu loncat sampai tiga tombak jauhnya dan turun di atas tandu Berangkat, serunya Keempat dayang baju biru segera mengangkat tandu dan terus lari ke arah tenggara Tiba-tiba Si Ola Seng loncat bangun dan lintangkan pedang ular emas menghadang tandu dari Jin Kian Pahcu Ih, mau apa engkau menghadang jalanku? Apakah engkau juga ingin merasakan pukulanku Bu Eng Soh Ji Yu Chiang? Ku rasa lebih baik engkau beristirahat saja dulu Sahut Si Ola Seng dengan lantang Apanya yang harus ditakuti dengan pukulan Bu Eng Soh Ji Yu Chiang itu? Kalau mau pergi, tinggalkan gadis itu Bermula Jin Kian Pahcu terkesiap lalu tundukkan kepala memandang Hu Nying yang berada di pangkuannya Kemudian tersenyum Ai, sungguh aneh, serunya Sejak kecil Hu Nying ini aku yang membesarkan dan mengajarkan ilmu silat 20 tahun lamanya aku merawat dan memeliharanya Mengapa sekarang engkau larangku bawanya pulang? Siapakah engkau? Mengapa engkau hendak merampasnya? Merah wajah Si Ola Seng mendengar teguran Jin Kian Pahcu Tetapi sesaat kemudian ia berseru keras Setelah tinggalkan gadis itu, ku persilahkan engkau pergi Tetapi kalau tak mau melepaskannya, jangan harap kalian akan pergi Nona Hu Nying sudah lepaskan hubungan guru dan murid dengan engkau Apabila tak percaya, silahkan engkau tanya kepadanya sendiri Jin Kian Pahcu tertawa keras Tiba-tiba wajahnya membeku, serunya Hektometer, kiranya engkau lah yang merayu muridku supaya berhianat Tidak ku urus soal itu, sudah baik bagimu Tetapi sekarang engkau malah kari perkara sendiri Ketahuilah, Hu Nying seorang murid yang berhianat Dia akan ku bawa pulang ke lembah kumandang untuk menerima hukuman perguruan Apabila engkau mempunyai kepandayan, boleh saja kalau mau merebutnya Tanpa menunggu orang selesai bicara, Siow Leseng pun sudah megembor keras dan menyerang dengan jurus burung walet menerobos hutan Tiba-tiba keempat dayang itu serempak memukul lalu cepat-cepat mengangkat mundur tandu sampai beberapa langkah Serangannya gagal, Siow Leseng bersuit panjang dan terus memburu Sambil lancarkan empat serangan pedang, dia pun menyusul juga dengan delapan buah pukulan dan dua belas tendangan Sambil meletakkan tandu pada bahu, keempat dayang itu serempak melepaskan pukulan dasyat ke arah Siow Leseng Terdengar letupan keras disusul dengan lengking jeritan ngeri Keempat dayang itu terhuyung-huyung mundur beberapa langkah sehingga tandu pun hampir jatuh ke tanah Dua dari keempat dayang itu jelas telah menderita luka yang tak ringan Siow Leseng tak mau menyusuli pukulan lagi melainkan loncat mundur Tegak berdiri siapkan pedang dan memandang mereka Tampak sinar matu jin kian pacu memancar keheranan Tiba-tiba ia tertawa Ah, ternyata kepandayanmu lebih tinggi setingkat dari yang kuduga Rupanya engkau memang mempunyai kepandayan yang berisi Engkau mau melepaskan gadis itu atau tidak seru Siow Leseng? Jika engkau mampu bertahan pada tiga buah pukulanku Tentu akan kuberikan anak perempuan ini supaya mengangkat engkau sebagai ibunya Tetapi kalau engkau tak mampu, engkau harus mengaku kalah dan jangan merintangi perjalananku lagi Sekalipun sampai 300 jurus juga aku sanggup menerima Seru Siow Leseng dengan garang Bagus jangan ingkar janji Seru jin kian pacu Hati-hatilah karena setiap saat aku segera akan menyerang Jin kian pacu maju menghampiri dan tiba-tiba mengangkat tangannya dengan gaya yang aneh Seketika sebuah arus tenaga dasyat melanda dadanya Dalam waktu bertukar bicara, diam-diam Leseng memang sudah sedia Begitu wanita itu gerakan tangannya secara aneh, ia tertegun Tetapi dikala ia tertegun itulah dadanya telah terlanda gelombang tenaga keras Kejutnya bukan kepalang Cepat pedang ular emas ditaburkan seraya diiringi dengan empat buah pukulan tangan kiri Lalu ia pun menyurut mundur beberapa langkah Tampak tubuh jin kian pacu bergetar dan tiba-tiba meluncur maju menyambar pergelangan tangan pemuda itu Baru kaki tegak di tanah, jin kian pacu sudah tiba Sio Leseng benar-benar kaget setengah mati Cepat ia mengisar ke samping lalu bergerak maju Tetapi tiba-tiba ia menyurut mundur sampai lima-enam langkah Gerak tipuan yang aneh itu telah memperdayakan lawan dan loloskan pemuda itu dari ancaman tangan jin kian pacu Jin kian pacu tertegun, pikirnya, ih, ilmu apakah yang dilakukannya itu? Benar-benar luar biasa sekali karena mampu lolos dari sambaranku Anak ini memang hebat kepandainya Sudah dua jurus yang kau menyerang, seru Sio Leseng sembelari lintangkan pedang Apakah yang kau melaksanakan janjimu? Jin kian pacu tertawa Aku bukan manusia yang suka menjilat ludah lagi Kedudukan diriku melarang aku membohongi anak muda semacam engkau Jika begitu, lepaskanlah gadis itu dan berikan kepada Tai Hui Sin Nilo Chiam Pua, seru Loseng Jin kian pacu perdengarkan tertawa yang meru sekali Dalam tawa itu mengandung tenaga pesona yang mengikat jiwa orang Dan seketika Sio Loseng rasakan darahnya bergolak, semangatnya menggelora Ia terkejut dan cepat-cepat tenangkan hatinya lalu salurkan hawa murni untuk bersiap-siap Jin kian pacu hentikan tertawanya dan berseru Apakah engkau jakin dapat terhindar dari pukulanku yang terakhir? Sio Loseng denguskan hidung Demi membasmi kejahatan dan menegahkan kebenaran Biar tubuhku hancur lebur, aku tetap akan menyambut pukulanmu Kelantangan Sio Loseng mengucap kata-kata itu telah mengetuk hati sekalian orang Terutama Tai Hui Sin Nilo, diam-diam ia memuji anak muda itu Penuh daya tarik dan memikat Tak heran kalau beberapa muridku telah terpesona kepadamu Jin kian pacu tertawa dingin Apa katamu teriak Sio Loseng? Sudahlah, jangan banyak bicara Segera engkau bersiap untuk menyambut pukulanku yang ketiga ini dengus Jin kian pacu Silahkan Jin kian pacu mendengus pula Hektometer, budak Rupanya engkau sudah bosan hidup karena mempersilahkan aku menyerang dulu Padahal engkau lah yang harus menyerang dulu Hanya ingat, kali ini aku takkan memberi ampun lagi Engkau harus tanggung segala akibatnya sendiri Walaupun tahu bahwa jurus yang ketiga dari Jin kian pacu itu tentu luar biasa ganas dan hebatnya Dan kemungkinan ia tak sanggup bertahan Namun karena orang terlalu memandang rendah kepadanya Marahlah Sio Loseng Silahkan engkau menumpahkan seluruh kepandayanmu Seru pemuda itu sambil tertawa dingin Dalam pada berkata itu, ia pun cepat maju ke muka Tangan kirinya menjulur untuk menutup tiga buah jalan darah di dada wanita itu Bagus, seru Jin kian pacu seraya mengisar ke samping Tutukannya luput, Sio Loseng segera taburkan pedang dan tangan kirinya pun menyerempaki memukul beberapa kali Jin kian pacu tertawa hina, serunya Aku hendak turun menyerangmu, hati-hatilah Entah bagaimana caranya bergerak Jin kian pacu sudah menyurut mundur untuk menghindari pedang dan pukulan lawan Kemudian tubuhnya berputar dalam bentuk setengah lingkaran Menggelincir sepanjang batang pedang dan berada di samping Sio Loseng Gerakannya aneh, cepatnya bukan alang kepalang Sio Loseng terkejut dan cepat lintangkan pedang ke muka dada seraya mundur tiga langkah Tetapi Jin kian pacu tetap bergerak-gerak menerobos ke dalam sinar pedang dan secepat kilat jarinya menyulur ke dada Sio Loseng Melihat itu cuing menjerit keras lalu loncat menusuk punggung Jin kian pacu Sio Loseng terkejut sekali Serentak ia hantamkan tangan kirinya ke lawan Heh, terdengar orang tertahan dan tahu-tahu tubuh pemuda itu mencelat sampai dua tombak jauhnya Pedang ular emasnya jatuh ke tanah Dalam pada itu cuing pun menjerit nyaring dan terhuyung-huyung sampai tujuh langkah Pedangnya pun telah berpindah ke tangan Jin kian pacu Jurus yang dimainkan Jin kian pacu itu benar-benar luar biasa sekali indahnya Tiada seorang pun yang tahu bagaimana kira ia bergerak untuk melemparkan Sio Loseng dan merampas pedang cuing Tiba-tiba Jin kian pacu berpaling dan memandang ke arah Sio Loseng, menghela nafas dan berseru Ombak sungai Tiang Kang, yang belakang tentu mendorong yang di muka Boleh kuanggap, engkau adalah seorang tunas muda paling cemerlang yang pernah ku jumpahi Jangan berkeras kepala dan jangan bicara Duduklah menyalurkan tenaga murni, mungkin tenagamu akan pulih kembali Kalau tidak, ilmu kepandayanmu tentu hilang selama-lamanya Terima kasih telah menonton!